Bersambung 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 Terima kasih 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 dari kami, barangkali nanti dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, silahkan menghargai siapapun jadi pada forum diskusi ini kita menghargai siapapun yang berbicara menjadi pendagar yang baik kemudian berpakaian yang rapikan so far lalu izin saat hentak keluar ruangan boleh makan dan minum dengan tenang barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silahkan, atau cukup? oke, cukup next langsung ke budaya positif budaya positif ini Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ya, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang budaya positif ah ya, pembiasaan ya baik, Bu Intan mungkin ada yang disampaikan, silahkan kebiasaan yang baik Bu Ratna sama kebiasaan yang baik ada lagi yang lain Bapak Ibu? selain kebiasaan yang baik oke baik Bapak Ibu jadi budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga sebagai guru yang baik sebagai guru yang baik nah kita diharapkan mempunyai peran menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sebagai proses memerdekakan diri murid kita untuk menanamkan rasa mandiri dan bertanggung jawab nah dalam mewujudkan budaya positif ini Bapak Ibu kita ada beberapa hal yang akan diterapkan 6 poin disini yaitu yang pertama disiplin positif yang kedua motivasi berlaku manusia keyakinan sekolah atau kolas kebutuhan dasar manusia posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi kita langsung saja ke disiplin positif nah disiplin positif ini kalau menurut Bapak Ibu apa sih dalam keseharian yang Bapak Ibu lakukan misalnya atau yang Bapak Ibu dengarkan Bu Nur mau berpendapat silahkan disiplin positif itu disiplin yang bisa untuk membuat luasana belajar itu menjadi lebih nyaman misalnya disiplin masuk puas kemudian disiplin dalam pengurutan tugas kemudian disiplin dalam letaknya dan masih banyak lagi yang lagi mungkin akan dibuatkan dalam sepakat mantuan beri tepul tangan Bapak Ibu oke terima kasih ada yang lain Bapak Ibu dari Pak Nop ada yang mau disampaikan mungkin datang tepat waktu datang tepat waktu ya betul sekali nah jadi yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi betul Bapak Ibu jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan jadi apakah peserta diri kita itu melakukan tindakan itu karena takut dihukum atau karena memang dari kesadaran dirinya apakah karena motivasi internal atau karena motivasi eksternal nah dari disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari apakah yang tindakan yang dilakukannya itu dari motivasi internal atau karena ingin mendapat pujian dari gurunya begitu pun juga dengan kita apakah kita ketika melakukan kewajiban karena ini tidak oleh raksa atau karena ingin mengunaikan kewajiban karena menjadi tanggung jawab kita dan begitu seterusnya nah Bapak dan Ibu dalam pembiasaan positif itu tentu ada nilai-nilai kebajikan yang kita jalani seperti yang disampaikan oleh Ibu Ngor tadi ya disiplin dalam pepakaian kemudian disiplin waktu semua pembiasaan-pembiasaan positif itu terkabar dalam profil pelajar Pancasila dimana pada profil pelajar Pancasila ini diharapkan peserta didik kita itu mempunyai karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila mengenai dimensi pada profil pelajar Pancas ini bukan hal yang hasil lagi buat Bapak dan Ibu semuanya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia tentunya pelajar Indonesia diharapkan bisa berakhlak baik itu terhadap agamanya terhadap dirinya terhadap orang lain terhadap alam ataupun terhadap negara kemudian berkebinekaan global tentunya peserta didik kita diharapkan bisa saling menghargai budaya-budaya yang ada tanpa meninggalkan khas budaya luhurnya kemudian mandiri mandiri berarti peserta didik kita itu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar yang dia lakukan di kelas kemudian bergotong royong diharapkan peserta didik kita mampu berkolaborasi dalam melakukan pindakan sehingga melalui kolaborasi kerjasama itu bisa meringankan sesuatu yang dianggap sulit kemudian Bapak Ibu bernalang kritis tentunya peserta didik kita diharapkan tidak hanya diam tapi mampu mengolah informasi mengunculkan ide-ide dalam proses pembelajaran apalagi pada saat ini teknologi sudah luar biasa kita bisa menggunakan berbagai media di kelas dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kemudian kreatif bagaimana peserta didik kita itu bisa menggunakan produk-produk yang sesuai dengan konten materi yang kita pelajari nah sekarang yang kedua adalah motivasi perilaku manusia apa pendapat Bapak Ibu tentang motivasi Pak Ibu silahkan jika mau ada yang disampaikan kalau menurut saya motivasi ada yang memanfaatkan bagaimana memanfaatkan memanfaatkan ekstensi dimana memanfaatkan dari pembentukan karakter misalkan nama dengan kesepakatan kontak ilas bagaimana pembelajaran dan langsung selama bersama itu persiswa ini menyadari ini lah apa yang diantarkan kalau motivasi ekskensi yang motivasi orang lain dikerjain apa yang dituji sama orang-orang atau apa ini dapat ngajian dari orang buahnya kalau kata-kata lebih bagus di bingung apa ini tepuk tangan Bapak Ibu luar biasa yang disampaikan oleh Pak Hina ada lagi Bapak Ibu motivasi terapa ya Bu Feko ada yang disampaikan silahkan menurut Bapak Ibu motivasi itu kalau menurut saya kami kata-kata panggilan itu benar tapi terutama kalau menurut saya itu motivasinya ini dalam kebutuhan akhlak nah itu sesuai dengan yang kita inginkan sampai ini dan dalam profil pada jadi akhlak itu sangat sangat beruntas kami apalagi zaman era globalisasi ini luar biasa kan kebenaran kita ya nah sosial di media itu sangat berharus baik 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 semuanya oke yang disampaikan oleh Pak Hinal dan Pak Hiko itu betul ya bahwa motivasi berlaku manusia itu kalau berdasarkan buku Diana Gosset Diana Gosset dia membagi motivasi berlaku manusia itu kepada tiga hal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nah kita kita juga bisa bercera disini Bapak Ibu kepada diri kita masing-masing ya juga bisa melihat kepada anak-anak diri kita apakah dia melakukan tindakan itu karena takut dihukum atau karena memang datang dari dirinya sendiri ya atau sebaliknya kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain apakah kita itu datang mengajar di kelas itu karena takut dengan Pak Hazrul selaku akaburi atau karena yang lain ya atau pengen dipuji oleh rekan-rekan atau karena memang kita punya rasa tanggung jawab yang muncul dari diri kita sendiri nah kalau berdasarkan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi maka motivasi berlaku yang berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain berarti itu termasuk motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal nah yang paling rendah dari ketiga motivasi ini adalah yang pertama ya misalkan anak-anak kita datang ke sekolah bukan karena ingin belajar tapi karena ingin dapat jajanan harian dari orang tuanya nah itu kan pengen ada penghargaan atau karena ada sesuatu yang ingin diperlukan bukan karena motivasi internal yang pengen ingin belajar menjadi lebih tahu menjadi pelajar yang hebat itu misalnya kemudian Bapak Ibu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai jadi peserta di kita itu melakukan proses pembelajaran di kelas karena memang merasa saya harus belajar mereka punya tujuan mereka merasa bertanggung jawab menjadi pelajar begitu kan kita sebagai pendidik kita juga melakukan tugas sebagai pendidik untuk punya tujuan menjadi bagian dari menciptakan tujuan berikan nasional itu bagaimana sebetulnya tercapai menjadi bagian dari bagaimana supaya visi sekolah kita terlucut nah disini memang dibutuhkan motivasi internal sehingga kalau motivasi internal ini ada badan diri kita Bapak Ibu kita tidak perlu melihar oh ada Pak kepala sekolah oh ada Pak kokil beruruh ada beliau atau tidak kita tetap mengenai kewajiban itu sebagai contoh ya Bapak Ibu nah inilah motivasi berat di manusia harapannya adalah kita menjadi motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang kita inginkan dan kita menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada yang tercover dalam program pelajar Pancasila dan begitu pun kita sebagai guru bagaimana mendorong siswa kita untuk menjadi bagian dari pelaku motivasi berat di manusia yang ketiga ini Bapak Ibu oke lanjut saja nah poin yang ketiga adalah keyakinan sekolah keyakinan sekolah atau kelas nah ini akan disampaikan oleh rekan CDB saya yang selanjutnya yaitu Bu Dela Khairani MPO pada Bu Dela Teng ini di silakan terima kasih datang dari dalam diri siswa datang dari dalam diri individu bukan karena yang lain-lain jadi kenapa harus ada keyakinan kelas dari motivasi positif atau disiplin positif ke keyakinan kelas kenapa tidak peraturan kelas saja kalau peraturan semuanya sudah tahu kita sudah bertahun-tahun punya peraturan yang sama terus kenapa ini penting untuk jadi budaya yang positif kenapa bukan keyakinan kenapa bukan aturan kenapa bukan tata tertib dan bagaimana mewujudkannya kan kita sudah tahu bahwa ada nilai-nilai yang harus diterapkan jadi jadi kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak yang aturan kelas kalau aturan kelas kan konkret datang tepat waktu tidak terlambat tidak makan dan minum selama pembelajaran tidak input nah disitu itu lebih konkret tapi kalau keyakinan itu sifatnya lebih abstrak dan menekankan kenilai-nilai jadi keyakinan kelas juga berupa pernyataan pernyataan universal jadi baiknya dibuat dalam kalimat positif kalau misalnya tadi aturan kelas adalah tidak datang terlambat berarti kalimat positifnya adalah dalam tepat waktu kemudian keyakinan kelas jangan terlalu banyak terlalu banyak itu nanti malah tidak akan diingat anak-anak akan lupa dan tidak akan paham juga dan sebaiknya keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut semuanya berkontribusi dan semuanya bersedia untuk meninggal kembali jadi aturan keyakinan ini boleh direvisi nah misalnya kayaknya kayak gini kalau tadi kan Bu Desri bilang ada nilai-nilai kebajikan nilai-nilai universal kira-kira kalau nilai-nilai universal yang Bapak Ibu tahu apa aja kalau 6 profil belajar penjantilan ada berkima dan bertakwa berkebinekaan global gotong royo mandiri kreatif tapi kalau misalnya nilai-nilai yang kita percayai apa ada jujur ada jujur ada tanggung jawab ada hormat dan yang lain-lain ini adalah nilai yang biasa kita sepakati bersama di masyarakat ini kita berlalu kita yang tengah nah sekarang kalau misalnya kita kan cuma ada aturan kira-kira kalau nilai kebaikan kembalikan barang ke tempatnya kira-kira nilai kebaikannya apa kalau disini saya bilang ini adalah menghormati hak orang lain kembalikan barang ke tempatnya diwarang mengganggu orang lain saling menghormati hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai menghargai waktu diwarang melakukan kekerasan saling menyayangi diwarang menggunakan akubat saya terhadap saya terhadap diri-sendiri menjaga kesehatan terus bergantian atau menunggu giliran proses penggantungannya gimana sih kita udah tau nih dari aturan ini harus diambil nilainya apa ya oh aturannya A berarti nilainya B gimana caranya menerapkan keyakinan kelas ini yang pertama buat aturan kelas kemudian yang kedua ubah aturan kelas jadi kalimat kalimat positif terus tinjau kayak tadi ada aturan nilainya apa ada aturan nilainya apa kemudian terapkan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti nah ini kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti Bapak Ibu izin saya sudah buat keinginan kelas kemarin kelukulan sama 10 RPLT tapi nanti di kelas gak apa-apa diulang lagi aja jadi awal itu saya menggunakan Google Docs jadi 10 RPLT ini mereka saya bebasin kok kamu mau bikin aturan apa di kelas jadi mereka ngatur aja nulis semuanya nulis nih bu ternyata dapetnya banyak apa sih yang harus kita arti selama mereka belajar di kelas berarti harus tanggung jawab disiplin hormat menghargai sesama dan yang lain ini kejar mereka mendengarkan guru yang menerangkan pelajaran bekerjasama dengan baik dilarang bullying tidak main HP kita tidak merendahkan orang lain dilarang bau badan ini dari mereka sendiri biasanya Bapak Ibu bukan dari saya jadi mereka yang menuliskan aturan-aturannya mereka setelah menuliskan saya bilang bisa enggak ini kita kucutkan jadi nilai-nilai memang sebelumnya saya terangkan dulu nilai-nilai itu apa sih nah ini yang di dalam tanda kurung tanggung jawab menghormati sesama ini mereka yang menuliskan jadi setelah ada aturannya ini tidak membicarakan hal buruk sama teman berarti ini masuk nilainya menghormati dan menghargai sesama enggak ada permusuhan ini dari mereka rata-rata ini ganti kontrak kalau sudah lalu nah kemudian nilai-nilai ini saya bagi kelompok karena nilai-nilai yang disepakati akhirnya ada enam ada tanggung ada tanggung jawab yang kedua itu disiplin format dan menghargai pertama menjaga kebersihan saling membantu dan terakhir jadi ada enam nilai yang disepakati oleh kelas 10 PPLGB jadi kalau nilai sepakatinya jangan terlalu banyak kalau aturan kan banyak tapi kan kalau dari aturan itu ternyata ada aturan A sama B ternyata nilainya sama nah itu dijadikan satu jadi mereka sendiri kalau tanggung jawab itu kayak gimana sih bentuknya jadi mereka yang melihat oh tanggung jawab itu seperti bayar buat pas tepat waktu melaksanakan tiket kita salah mengakui kesalahan minta maaf dan seterusnya termasuk yang ini tidak tampak seperti jadi mereka tuh kebayang oh saya harus berlaku seperti apa perilaku seperti apa yang tidak diharapkan oleh teman-teman saya nah ini dibagi jadi setelah tadi nilai kemudian saya bagi udah ya sepakat ya 36 kelas ya 36 kelas saya bagi ini karena nilainya ada 6 berarti masing-masing 6 kamu diskusi kalau kamu menjawab kelihatannya seperti apa enggak kelihatannya seperti apa kalau jujur kelihatannya seperti apa enggak seperti apa enggak ini mereka sendiri yang menulis nah kemudian setelah ini diterjemahkan ke tugas murid dan guru ini juga mereka sendiri Bapak Ibu yang menuliskan bukan saya jadi saya hanya ngefasilitasin ngetiknya mereka semua ini enggak ada saya sama sekali jadi bagi mereka mereka tuh pengen tugas guru tuh tugasnya apa sih di mata mereka oh mengerjakan medisiplin mereka mau kok disiplinkan gitu ya gitu jadi mengayomi memberikan ditingan penasehat hati bukan yang kayak gimana guru yang seperti apa sih yang mereka enggak pengen gitu cuma nyuruh siswa belajar main HP di ruang guru sampai pelajarannya selesai memberi sanksi murid memarahi nasa sebab tidur di kelas bagaimana pun-nggunggu siswa ternyata ini bukan guru yang mereka harapkan gitu ya nah termasuk juga mereka gitu mereka mengharapkannya kalau kita jadi murid pengennya kayak gimana sih oh belajar mendengarkan mengerjakan tugas mengumpulkan tugas terpat waktu mengurutkan orang tua berpartisipasi dalam pergiatan sekolah bukan yang kayak gimana main berkelahi dan sebagainya termasuk ini pacaran gitu ya menjajar basis kebapak kan ini mereka sendiri yang menulis jadi ketika mereka berbuat kesalahan dari kelas 10 PBLGB ini kelas 10 orang PBL ya dua-duanya saya kembalikan misalnya mereka tidak kembali tepat waktu setelah jam istirahat biasanya itu jam istirahat kedua itu rawat datangnya setelah pada tolak nanti kembalikan ke panggil nah nanti ini nanti yang menjelaskan nama Mbak Hedro ada segitiga restitusi sudah sepakat kan ya sudah dianggirkan nih oleh kelas nah yang kita punya ini baru kelas Bapak Ibu belum pernah ada di satu sekolah yang kita ngumpul ya karena ada kesepakatan sekolah juga bukan hanya kesepakatan kelas ini kita sesama rekan mau pakai apa kita semulis mau pakai apa nah ini nanti bisa Bapak Ibu terangkan di kelas Bapak Ibu masih satu lagi Bapak Ibu mohon maaf ada terkait dengan kebutuhan dasar manusia nah beranjak ke kebutuhan dasar manusia kalau tadi sudah pada paham nih anak-anak kita sudah paham harus ngapain sih dikulas gitu ya mau yang dikuju mau seperti apa sekarang kebutuhan dasar manusianya ini ada setiap kasus Bapak Ibu ada guru nih kelas 2 dia sudah berita hati bingung ada anak-anaknya Doni terus dikomen sama teman-temannya sering nih bekal makan siangnya diminta kaksa sama si Doni gitu ya kalau misalnya kita nih yang dari Ibu Abban kira-kira apa yang mau kita lakukan ada yang datang ini kasusnya anak kelas 2 ibu makanan aku diambil sama Doni ibu makanan aku diambil sama Doni teman-temannya beranggung gitu nah sekarang ini Doni mau kita apakan dipanggil dia tanya kenapa gitu ya kenapa Doni melakukan itu jawabannya bisa apa coba enggak dikasih uang jajat laber laber gitu bosan sama makanannya gitu-gitu terus iseng hobi makan hobi makan kalau kita kembalikan kebutuhan ke kebutuhan dasar manusia memang sebagai manusia kita semua bapak ibu sekalian termasuk anak-anak kita punya 5 kebutuhan yang pertama bertahan hidup kemudian ada penguasaan ada kasih sayang dan rasa ingin diseriman ada kebebasan dan ada kesempatan kita mulai dari kebutuhan hidup kalau kebutuhan hidup ini ya insting ya misalnya kalau oper tadi kayak Doni Doni ternyata lapar dia dari rumah gak dipekelin makan sama orang tuanya gak dikasih jajat berarti kan kebutuhan apa yang harus dipenuhi Doni kebutuhan bertahan hidup dia pengen makan sifatnya fisiologis bisa kesehatan rumah makanan terus ada kasih sayang dan rasa ingin diterima ini nih wajar ya kita manusia pasti pengen ketika masuk ke dalam satu sistem ke dalam satu lingkungan ingin diterima anak-anak pun juga seperti itu apalagi yang baru masuk ke SMK dari SMP yang berubah pasti ada rasa pengen jadi satu kesatuan dengan teman-temannya nah disini juga ada ada misalnya di penginginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman keluarga pasangan hidup teman kerja binatang tiaraan lompok dimana kita berjabung balik ke kasusnya Doni mungkin Doni pengen ngerasa diterima sama teman-temannya pengen deket sama caper pengen deket sama teman-temannya cuma caranya aja nurak gitu ya tapi dia pengen gitu teman-temannya dia itu memperhatikan makanya dia melakukan hal yang seperti itu mungkin ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi di dalam asisten kemudian ada penguasaan pengakuan dia jadi kompeten jadi terampil dilakui atas prestasinya keinginan untuk dapat berharga balik ke Doni kira-kira kira-kira kalau misalnya Doni jawab saya pengen teman-teman saya ngakuin bahwa saya ini hebat saya bisa ngambil makanan mereka dan mereka bisa aku ya itu kan artinya dia punya kebutuhan untuk menguasai cuma memang harus kearahkan gimana nih supaya Doni kebutuhan penguasaan di otonomi tapi teman-temannya tidak ada juga ada juga kebebasan kebebasan berarti kebutuhan penguasaan kemandirian otonomi memiliki pilihan susah bergerak suka coba-coba yang baru mungkin tadi Doni ngambil teman-makanan temannya juga mungkin karena bosen pilihannya itu aja makanannya itu itu aja tidak ada kebebasan dia memilih makanannya mana mau melakukan apa dan terakhir kesenangan ini kalau kata glazer menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar jadi semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi ini menurut penelitian bermain jadi saat mereka bermain mereka mempelajari kesehatan hidup yang penting jadi manusia juga gak berbeda ajak seolah-olah ketika belajar itu kita sambil ngajak bermain dengan anak sehingga kebutuhan mereka semang belajarnya itu tetap berhubung setelah semua itu semua nilai niwai semua disiplin positif keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah tentu saja kita mengharapkan terjadinya dunia yang berkualitas menurut kersi kita apa sih dunia yang berkualitas itu itu tempat khusus di pikiran kita berupa gambaran-gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan bisa berisi orang-orang hal-hal bahasa yang terbaik dalam hidup kita apa yang bikin kita bahagia kebutuhan data kita dokter William Blaser sendiri menyebutnya ini kayak semacam album foto sehingga isinya sih sebenarnya gak terlalu banyak hanya terkiri dari beberapa hal-hal yang sepenilikan dan benar-benar terbaik supaya membuat hidup kita lebih terbaik kebutuhan dasar itu lebih umum lebih universal sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal bisa jadi misalnya ada orang yang bahagia gitu ya mungkin dunia berkualitasnya dia adalah pergi kerja terima gaji sore pulang bisa ngeteh depan rumah ngeteh latih depan rumah udah itu cukup buat dia ada juga yang mungkin pengennya gue pengen kerja keras aku pengen kerja keras nanti dapet ratus-ratus miliar dan aku bakal bahagia itu menurut dia adalah dunia berkualitasnya dia bisa aja jadi lebih personal nah bagi siswa apa dunia berkualitas itu kita kan pasti pengen ya mewujudkan dunia berkualitas mereka mereka punya visi punya gambaran dunia berkualitas saya seperti ini nah gimana kita sebagai guru memasukkan hal-hal yang bermakna dan berkualitas kebajikan ke dunia berkualitas mereka jadi kita masuk ke duniannya mereka oh mereka pengen punya apa pengen pendidikan yang layak nah berarti kita harus masuk bagaimana pendidikan yang layak itu masuk ke dalam dunia berkualitas mereka mungkin seperti itu saja Bapak Ibu kurang lebihnya nanti akan dilanjutkan pada penerapan segitiga restitusi bagaimana kita menyelesaikan masalah di dalam kelas oleh Pak Hansel terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangan saya serahkan kepada Pak Hansel Bapak Ibu semuanya sebelum saya presentasi ada pantut ini seru pantut dari pantut kalau Bapak Ibu itu bagian daripada Profit Perajaan Kancasila makan siang pakai sambal terasi ujinkan saya untuk presentasi Assalamualaikum Baru'alaikum Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya sebelum kita lanjut kita berdiri sejenak Bapak Ibu karena Bapak Ibu juga ikut latihan berpenggerak di kegiatan sampai bulan September kita adik-adik lihat Bapak Ibu mungkin nanti akan terima sahabat dengan Bapak Ibu semuanya jadi pergerak apa maaf pergerak pergerak menggerakkan jadi ada di dada pergerak karena ini hati soul hati pergerak menggerakkan oke Bapak Ibu mungkin cukup hafal ya Pak Anu sudah menggabung-gabung tadi oke kita mulai saat mulai 1,2,3 guru bergerak bergerak maaf saya ajed menggabung-gabung kita mulai guru bergerak 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 menggerakkan ya baik Bapak Ibu ya buat SRI sedikit ya sebenarnya pasti banyak ada Bawai SRI nanti sudah nyontek aja baik sampai itu budaya positif ini sudah diulas oleh UDSRI di awal tadi dan ini adalah bagian pilihan saya untuk melakukan presentasi ini adalah fasilitator saya Bapak Heri Nugroho dan peredat praktik saya Bawai Yati yang berkati sepanjang hari wangi Bapak Ibu ini adalah episode yang memang selalu menjadi sesuatu bagat di sekolah pertama saya dirasai sesuatu bagat di sekolah posisi kontrol guru karena kita sebagai pendidik posisi kontrol guru ini selalu menjadi perhatian baik di sekolah berdasar di SMP maupun di SMA SMP saya mengambil suatu gambar yang saya potret dari atas jadi gambar siswa yang terlambat di bawah ada katakanlah ibu-ibu yang tertawa jadi gembira dengan apa yang dia lihat yang di atas adalah siswa ini tidak pakai seragam kita lihat potretnya pada waktu hari senin bisa potret di samping ada ibu-ibu yang cantik-cantik dan siswa-siswa yang cantik-cantik yang ganteng juga ada di samping yang ada mereka nah posisi kontrol ini sebenarnya adalah bagian dari apa yang pernah dilakukan dari suatu riset oleh William Kresser yang biasanya ini orang Amerika bapak ibu dia sekitar di suatu pekerjaan dan dia berusaha ini adalah pakat pendidikan di Canada jadi dia berkolaborasi menyimpulkan ada lima posisi kontrol dari riset dia itu dan itu juga terkait dengan apa yang ada di guru orang tua dan atau juga atasan dalam satu kontrol yang diterapkan di sebuah sekolah ini saya buat menggambaran praktisannya lima posisi kontrol dari hasil penelitian William Kresser dan William Kresser pertama adalah posisi pembuku kemudian membuat rasa bersalah teman pemantau manajer nah sekarang pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu semuanya gimana posisi kita apakah kita pernah melakukan itu mungkin secara jujur kita katakan ya setiap kasus-kasus yang kita hadapi kira-kira gimana posisi kita di domina Pak Anu kira-kira Pak Anu penghubung pemantau pemantau penghubung pemantau kan satu lagi ada lagi satu lagi Pak pangat pengguna rasa bersalah pengguna rasa bersalah jadi rata-rata kita itu kalau di SNK di domina itu kayak di nomor yang pertama saya merasakan betul pada sekolah dulu mungkin dalam jual-jualan kita pada waktu masa-masa memang kita lagi membutuhkan perayaan pendekatan secara personal pendekatan pendekatan sifatnya humanistik kemanusiaan ketika ham itu menjadi booming saat ini maka manusia di dunia pendidikan memiliki impact yang lakukan refleksi tentang apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya akhirnya nanti ternyata kita membuat semacam satu hipopesa serangan ternyata kemana salah jadi penghubung pembahasan bersalah amat dan pemangka dan manajer mungkin ada bapak-bapak yang pernah bapak-ibu yang memposikan yang lain bu Eli jadi manajer bu Eli silakan bu duriani gak apa-apa bu duriani ini kita undang dalam rangka untuk kolaboratif bu duriani di konseling kita bu duriani bagaimana posisi bu duriani saat ini yang pernah dilakukan temanku ya baik bapak-ibu nah coba kita lihat bapak-ibu dari posisi lima posisi kontrol dari penelitian dari mister yang geleser dengan dosen ini nah begini bapak-ibu bener apaan lima posisi kontrol yang sering ada di sekolah kita bapak-ibu saya mengambil pada kata realistik saja kalau dengan konsep nanti akan banyak berdiskusikan posisi penghukum bapak-ibu itu bisa secara fisik ataupun secara verbal maka saat ini pun kalau kita perhatikan kasus-kasus disolvesi guru mencubit saja secara fisik sudah di sekolah bumi gara-gara anak potong rambut dipotong sama gurunya hati-hati bapak-anak bisa menjadi peringkatan tirana hukum kita menghargip secara verbal pun sudah ada undang-undangnya undang-undang tentang vilaku nah contohnya ada patuhi aturan saya karena awas kamu belum ancaman kemudian kamu selalu saja salah jadi langsung menjudge kepada orang atau siswa yang ada ketika Anda melihat siswa itu sudah posisi memang salah atau memang berulang siswa pulos siswa pulos siswa terlambat siswa terlambat ada siswa tidak menggantikan tugas selalu kamu atau misalnya tidak menggantikan tugas paling akhir misalnya remedial tadi menjadi bisa terjadi kalau mau kelihatan telah baru sibuk balik kelasnya para gurunya selalu kamu pasti selalu yang terakhir selesai jadi di injury time waktu yang terakhir siswa akan mendapatkan semacam penekanan-penekanan secara verbal secara lisan kemudian membuat rasa bersalah bapak ibu membuat rasa bersalah ini biasanya semua pendekatan simpatnya hati-hati jadi guru akan biasanya memberikan pendekatan-pendekatan suaranya dengan bahasa yang lebih rendah lebih lebih berburu kalau ibu-ibu biasanya lebih dia kepada dialog yang simpatnya di luar terbut kalau memanggil anak kepada kegiatan yang pernah dilihat punya ada kasus mungkin misalnya dia mencuri tapi tidak merasa mencuri tapi ketika siswa itu dibuktikan bahwasannya kamu telah salah maka dia merasa bahwa saya itu ada sesuatu eksal mungkin dengan bahasa seperti ini gue sangat kecewa sekali dengan kami bahasa-bahasa yang simpatnya lembut tetapi anak itu terbawa terhanyut kepada sesuatu yang memang dia harus mengakui kesalahan-kesalahan itu kemudian ada juga contoh misalnya kalimannya berapa kali Bapak harus memberitahukan jadi kalimat-kalimat yang simpatnya pengolahan-pengolahan yang memberikan semacam anak ini harus merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini artinya dia akan memberikan respect saya tidak ya awal sisa dia oleh orang tua tapi ketika saya di luar atau di rumah atau nanti ada laporan orang tua yang mendapat laporan dari guru atau dari kelas atau tim besiswa atau tim besiswa maka dia akan merasa lebih cemas kita lanjut nah sebelum lanjutnya posisi teman nah untuk posisi teman ini adalah dia tidak akan menyakiti siswa guru tidak menyakiti siswa tapi lebih mengontrol melalui pendekat-pendekat paswasi berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu ya teman dia akan lebih selektor jadi kadang-kadang dia tidak memandang keluasannya anak ya tapi dia mengajak sesuai dengan suasana hatinya dan suasana bagaimana dia disetarakan sejajar dengan guru ketika ada dialog-dialog yang memang ingin mengungkir mengungkir sesuatu yang memang apa yang sudah terjadi nah inilah kadang-kadang kita membutuhkan banyak kata-kata yang memungkinkan rayuan-rayuan yang bisa memberikan anak itu kamu telah berbasis cuma harus dibuat semacam skenario kalimat yang memang kita harus mengulang memberikan semacam macam-macam pertanyaan tapi sifatnya posisi kontrolnya adalah persuasi contohnya ayo bangunlah pilih bapak ya kemudian yang keempat bapak ibu ini adalah posisi pemantau posisi pemantau ini berarti mengawasi ya guru ketanggung jawab atas berlaku orang yang kita awasi jadi contohnya peraturan yang apa karena kalimat yang sering diungkapkan apa yang telah kamu lakukan atau misalnya begini kamu telah berubah apa kenapa pertanyaan-pertanyaan sifatnya memberikan observasi dari tindakan yang sudah dilakukan misalnya kenapa kamu taruh di sana kenapa tidak di sini atau misalnya kenapa harus kamu dahurukan pekerjaan itu kenapa tidak yang ini jadi artinya komisi pemantau pemantau itu memberikan anak posisinya jadi bebas juga posisi bebasnya ya anak kan pasti akan mengalami proses-proses perulangan-perulangan kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang berikutnya kita lanjut kelima adalah posisi manager posisi manager posisi manager ini sebenarnya adalah kalau di peningkat ini kombinasi dari pandang observer pemantau dan teman jadi murid diminta bertanggung jawab atas perilakunya ya karena tadi posisi teman adalah untuk mungkin mengungkap beberapa kecenderungan yang sudah dilakukan perbuatan salah yang dilakukan tetapi dalam posisi lainnya ada posisi mengamati posisi mengamati jadi artinya dua kombinasi mengamati dan teman jadi ketika pertama diamati kemudian diajak berdialog ketika itulah penjadilah keterlukaan diantara siswa dengan buruk untuk melihat kasus yang sudah terjadi apakah kamu meyakininya jadi apa perbuatan itu yang sudah dibuat salah itu kita ingin mengungkapkan apa itu sudah betul atau betul dan kita meminta respon daripada anak terkait dengan apa yang sudah dilakukan kemudian ada contoh lagi jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaikinya artinya meminta tawaran dia punya masalah kemudian kita minta solusinya dari dia kita hanya membimbingnya memberikan yakinan bahwa solusi itu adalah sudah ada tapi harus kita yakin itu baru bahwa dia harus memperbaikinya kemudian ada contoh lagi jika kamu memperbaikinya hal ini hal ini menunjukkan apa tentang dirimu ini bisa saja terjadi ketika dia sudah memperbaikinya apa impact yang harus dilakukan misal siswa mencuri kue yang ada di tas temennya setelah ditanya apa alasan-alasannya kemudian kenapa bisa terjadi begitu kenapa dia bisa memiliki kemudian ditemukanlah suatu upaya bahwasannya itu adalah mungkin ada faktor-faktor yang ketiga raksin ajaan faktor-faktor yang mungkin kebutuhan berdesak mungkin ada faktor-faktor yang memang awal yang tidak seperti itu pengen coba-coba banyak motif yang memang dia miliki dari apa yang sudah dilakukan jadi artinya di dalam sistem siswa juga harus mengerti kita harus memberikan keertian dan secara sistem siswa pun harus punya keyakinan bahwasannya dia sudah memberikan kontribusi terhadap apa yang sudah dilakukan untuk perbedaan itu dan pengaruhnya juga ke siswa yang lainnya jangan sampai perilakunya dicontoh oleh teman-teman yang lain nah Bapak Ibu sebenarnya dari lima posisi kontrol yang kita sebutkan tadi dari BNB dan BNB sebetulnya ada posisi kita itu yang di lima posisi yang lebih cenderung di kita sebenarnya ada posisi kita adalah posisi manager bukan lebih dominan kita posisi penghukum ketika kita mendapatkan kasus-kasus siswa di sekolah dan kasus-kasus siswa di sekolah ini mohon maaf kita sampaikan kalau kita pilih akan ada semacam perbedaan yang sifatnya kasus besar ada kasus kecil pokoknya nah ketika ada otokritik dari pendapat William Glaser ini dan di ini untuk kasus-kasus besar kasus-kasus untuk pendekatan lima posisi kontrol daripada guru ini ini tidak akan bisa sama pendekatan penyelesaiannya jadi William Glaser dan William Glaser ini memberikan semacam solusi untuk kasus-kasus yang memang bukan kasus-kasus besar tapi pendekatan ini kita bisa pakai di sekolah untuk sebagai kita mempositifikan diri kita sebagai manajer agar kita bisa memberikan semacam dungkapan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan siswa itu banyak melakukan refleksi kenapa saya salah kenapa saya salah kemudian apa impact kepada orang lain kemudian apa solusi jadi dia ada latar belakang kita mengungkap masalahnya kemudian kita mengidentifikasi masalahnya kita mencari solusi terhadap masalah yang dia miliki nah ini sebenarnya position manager ini adalah yang memang kita butuhkan di penanggap guru atau guru ketika mendapatkan kasus-kasus di sekolah maupun di dalam kelas baik bapak ibu ini ada lanjutannya posisi manager ini posisi control restitusi nanti ada lanjutannya adalah segitiga restitusi ya segitiga restitusi ini di dalam buku YNR Gosen ya Revenue Institution Restitution sebenarnya restitusi ini adalah suatu proses kalau di dunia hukum meminta kompensasi bapak ibu jadi kalau kita baca restitusi ini kalau dalam kacamata hukum meminta kompensasi baik materil maupun imateril baik yang bentuknya dendam atau bentuknya mau dendam atau simpatnya ya krokiman ya benar-benar siap restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi budek untuk memperbaiki kesalahan ya terutama kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter ini yang lebih kuat jadi sebenarnya menciptakan kondisi karena itu memang salah tapi tidak kita jebak dalam kesalahan-kesalahan itu sehingga mereka jadi bisa saja jadi underestimate ya jadi berlakukan atau dibuji oleh teman-teman yang tidak berwasalah ya atau mereka dikucilkan atau mereka bisa diberi nilai atau red novice oleh guru sehingga anak ini menjadi perhatian guru besok-besok ketemu anak ini dia berubah salah hati-hati yang dipelajar lain atau beli teman-teman yang lain dia akan dijadikan semacam ikon terhadap kasus yang dia pernah lakukan sehingga nanti teman-teman yang lain menjadi tidak mau mendekat atau tidak mau berbual-bual dengan siswa itu lah nah jadi seketika institusi itu memperbaiki kesalahan baik siswa ya kemudian mereka bisa kembali ke kelompoknya jadi siswa ketika bermasalah dan diketahui oleh teman-teman yang lain dan diselesaikan siswa itu juga bisa mengakui kalau kesalahannya itu adalah adalah perbuatan yang mungkin efek-efeknya itu ada dampak yang luas tapi dia meminta maaf meminta maaf kepada teman-teman yang terkait di kasus yang sudah dia membuat nah artinya ketika dia sudah masuk di kelompoknya kembali dia akan menambah keyakinan diri maksudnya dia akan menguangkan karakternya untuk bisa memperbaiki ketika ada hal yang sama dia akan introspeksi peraturan apa yang sudah dilakukan kita lanjut bu desi nah ini segitiga institusi ada ciri-cirinya bapak ibu ya jadi restitusi ini sebenarnya bukan untuk menembus kesalahan ya jadi kalau menembus kesalahan dalam teori apa di dunia barat ya harus bayar pakai uang kalau kita di dunia pendidikan namun untuk belajar dari kesalahan jadi mengingat kembali reminder karena apa yang sudah diperbuat tapi harus diberikan semacam penjelasan penjelasan kenapa telah diperbuat salam apa indikator salamnya ini butuh dialog dengan kemudian lanjut restitusi ini memperbaiki hubungan maka tadi kita katakan ketika dia kembali ke kelompoknya kelompok kelas mereka atau kelompok permenan mereka dia merasa kembali diterima dengan apa adanya jadi teman-temannya pun harus kita berikan semacam pendekatan-pendekatan dengan persuasi kalau dia telah melakukan suatu perbuatan yang memang tidak sesuai tidak mengibuti aturan tapi dia bisa meminta kembali bahwasannya akan memperbaiki perlaku kemudian ada juga restitusi ini adalah tawaran yang memaksaan jadi artinya ketika siswa berbasa contohnya terlambat dia kita berikan tawaran kenapa bisa terlambat jadi dia harus mengorek kembali kenapa besok kenapa besok kenapa besok bisa terulang yang akan datang yang akan datang bisa saja bisa terulang nah dia kita akan berikan tawaran kalau terang besok harus bagaimana jadi ada peluang 5A bapak ibu 5A apa 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 misalnya pasusnya terlambat apa masalahnya dia terlambat misalnya tapi angkot gak punya kendaraan yang untuk dari rumah ke sekolah bukan pimpin angkot atau misalnya dari rumah ke sekolah gak ada angkot yang masih nyemput gak ada angkot ke sekolah nah bisa saja dari dia yang tidak punya kendaraan apakah dia punya sepeda kita bisa tanya dari A kedua ketika dia punya A ada apa masalahnya dengan sepeda bisa ditanya sepeda saya bagus bisa kita tanya lagi apa masalah dengan sepeda dan kamu ketika jam-jam pemberantakan mau ke sekolah misalnya yang bisa saya di bangunnya siang ada sepeda waktunya sudah tapi bangunnya siang jam berantakan dia tidak sesuai tidak disipil waktu nah ketika dia katakan itu bisa kita tanya apa yang apa rencana kamu ketika besok akan berangkat pagi dengan jadwal tidur kamu bisa saja kita buka ayat tayulah untuk memastikan bahwasannya ini adalah agenda yang harus dia berbaik misalnya dia malamnya tidak tidur seperti jam tidurnya mungkin dia bisa berubah malam misalkan malam sehingga dia siang jadi membuat dia merefleksi kembali apa-apa yang sudah dilakukan sesuai atau tidak ini biasanya hal seperti ini yang jarang kita lakukan bapak ibu yang ada di sekolah kita maupun di beberapa tempat selalu kita cenderung memberikan hubungan fisik misalnya suruh lari di antarambal misalkan suruh merusikkan kaca suruh menyapu suruh ngebel atau suruh ngaji atau membaca kurang tiga putus dan lain-lain artinya ini yang jarang kita lakukan memang ini suatu penelitian bapak ibu kemudian resolusi itu menuntung untuk melihat ke dalam diri artinya prespek jadi prespek anak itu ke dalam dirinya kalau ternyata memang perlu untuk memperbaiki motivasi motivasi insensifnya karena nilai kemudian mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan maka tadi saya saya sampaikan di awal ada BW5A membongkar apa masalahnya apa masalahnya sampai ke akar masalahnya jadi kalau dia tidak punya uang berarti dia punya penyaraan tidak punya kendaraan motor punya sepeda kalau jalan rumahnya jauh ada sepeda masih bisa artinya dia tinggal mengatur manajemen waktu kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu tapi pendekatannya adalah dari saya sampaikan restitusi ini adalah pendekatannya sifatnya bukan kasus besar bukan kasus besar tapi bisa kasus kecil ini menjadi besar ketika dia ada pembiaran-pembiaran hanya di kita posisinya hanya sebagai oserkuar Bapak Ibu kalau oserkuar dia lebih baik pembiaran-pembiaran kemudian yang berikutnya adalah fokus pada karakter bukan tinggakan jadi artinya membangun karakter anak itu dari pembiasaan disiplin terkait dengan budaya disiplin itu akan memberikan efek lebih banyak daripada kita memberikan tindakan langsung jadi anak merotensikan kenapa dia ada salah apa masalah dampak yang akan dia terima nanti ketika dia lakukan itu terus itu bisa berikan gampang apa setelah kondisi dia setelah takat sekolah kalau itu adalah perilaku yang terus dilakukan jadi kalau kita kasih tindakan yang biasanya yang kita lakukan adalah langsung punishment kamu dapet SP kamu dapet SP buat setelah pernyataan kemudian restitusi ini malah mengeluarkan Bapak Ibu mengeluarkan dua bulan pihak siswa dan jadi kita lebih besar kelima atau posisi kita sebagai sonfer dan posisi kita sebagai teman jadi dua kombinasi itu biasanya kita lakukan kemudian kita ingin kepada solusi resolusi ini menjadi solusi tapi solusi itu dibangun oleh siswa itu sendiri kita hanya mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti sampai kalau kita dalam satu pelanggan keyakinan kelas itu ada maka kita hanya memberikan solusi ketika pelanggaran itu dia lakukan segitiga yang kita uraikan tadi setelah konsepnya sebenarnya ada tiga saja Bapak Ibu karena judul segitiga ada menstabilkan identitas kemudian ada validasi tidak karyas salah kemudian menanyakan keyakinan jadi disana ada gambar anak meneropong Bapak Ibu kemudian menulis dia menulis menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak dari yang gagal karena kesalahan kepada yang sukses sebenarnya contohnya paling gampang Bapak Ibu ya ketika anak ada hadir tersebut terlambat itu sudah perlu kita amati dari jauh bisa ketahuan posisinya bagaimana dia kalau sudah terlambat itu dari posisi jalan itu dari matanya dia bisa melakukan ketahuan ada guru tidak ada guru kalau tidak ada guru dia pasti kabur lain sepertinya atau mencari posisi aman posisi belakang ketika ada teman-teman balik terlambat dia mencari di belakang dari zona aman atau bisa saja ketika dia sudah dibaris kemudian di depan dia mencari posisi bagaimana zona aman kabur supaya tidak dideteksi dan dicatat sama gurunya atau bisa saja dibuat cari alasan bagi gurunya misalnya terjadi karena dia terlambat tapi cari alasan misalnya sakit perut dan lain atau misalnya belakang bocor karena kamu punya segera motor atau rumahnya mungkin bisa saja tak dan lain jadi mengubah izin ke sana dari yang gagal kepada kesalahan karena kesalahan Bapak Ibu ya kepada plannya itu adalah ya kan jadi orang kita merasa kamu sebenarnya salah itu biasa tapi kalau kita terjadi peruang-peruangan itu yang membuat kamu sangat terus merasa bersalah itu ada di dirinya sehingga nanti kita tidak akan mengangkat anak itu kepada arah kepada sukses kapan dia akan memulai suksesnya kapan dia berhasilnya kapan dia bisa merubah dirinya karena motif diserisik juga kemudian yang lainnya yang kedua Bapak Ibu kualitasi tindakan yang salah kita mengungkap alasan-alasannya ini ketika ini terjadi dialog Bapak Ibu ya ketika terjadi dialog kita dengan siswa dalam suatu tempat yang nyaman biasanya dialog itu lebih terbuka dan lebih jujur dan siswa dan guru ketika kita ajaknya ke suatu tempat misalnya guru guru mereka biasanya ada ruangan khusus ya mereka gerung ya dan disitulah kita face to face patah-patah dialog untuk menanyakan kenapa 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 ya kan jadi pertanyaannya lebih banyak kepada pertanyaan yang pertanyaan kenapa 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 akan melakukan yang terbaik jadi dari kenapa itu kita akan meminta siswa itu meminta apa sih harus yang kamu lakukan dari apa yang sudah kamu lakukan yang terbaiknya bukan dari kesalahan untuk kesalahan tapi dari kesalahan untuk yang terbaiknya supaya tidak terjadi reputisan reputisi reputisi ruang-ruang nah yang terakhir menanyakan keyakinan sebenarnya menanyakan keyakinan ini adalah yang dia sudah percaya yang dia inginkan sebenarnya dalam suatu sistem niklas saja kalau ada keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh mereka dalam suatu kelas itu sebenarnya untuk menguatkan keyakinan menanyakan keyakinan diri pada siswa itu sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya perlu kita lakukan penguatan perlu kita lakukan perulangan sehingga nanti dia merasa oh ya saya harus melakukan itu semestinya walaupun sederhana bapak ibu ya walaupun sederhana nah biasanya kalau kita ini adalah hal yang nomor tiga yang same yang mereka inginkan ini biasanya kita terlalu banyak memberikan kekerapan dari peraturan yang kita miliki kamu sudah melanggar ketika karena pelanggaran itu kita membuatkan indikasinya siswa juga merasa tidak mau menerimanya sedang beruntuk nah inilah yang yang perlu kita garis bawahnya bapak ibu ketika kita memberikan minta siswa pada waktu proses dialog kita meminta dia secara tenang dulu silakan saja dia mengungkapkan apa yang sudah dia lakukan alasan-alasannya sehingga kita bisa melihat apa sih kesendirian siswa itu nah disini kita bisa menerima kasih tersiswa dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang simpatnya membuka kasus-kasus yang lain daripada kasus yang dia hadapi pada saat itu bisa kasus itu jadi hari itu bisa kasus itu karena orang lain bisa kasus itu karena mungkin tidak disengaja atau memang kasus itu simpatnya sudah berkali-berkali berkali-berkali dan sering berjadi dan itu menjadi suatu kebiasaan nah ini di bagian pengamatan dulu kita hanya bisa konservasinya tapi tidak masukkan tindakan nah artinya tindakan yang kita lakukan sebenarnya tindakan disebabkan persuasif dan memberikan pertanyaan-pertanya mengajak dia berdialog secara personal kemudian tidak memberikan sepanjang hukuman tidak memberikan hukuman jadi kalau kita memberikan hukuman langsung berarti kita membuat identitas gagal pada diri siswa biasanya kalau kita katakan kalau pak pangan misalnya pak pangan yang terjadi bisa penyidikan di depan kita lebih langsung hukuman untuk siswa yang paling pertama kali maka kesalahan kita membuat identitas gagal pada diri siswa identitas gengar apa Bapak Ibu adalah perasaan tidak nyaman di dalam diri siswa bisa diperasaan malu bisa diperasaan dendam pada buru yang membuat hukuman misalnya pak pangan anak nanti kalau dendam kucang nekok kormotornya dikepursi atau tangkidensinya diisi pasir ketika mau stafir kebisir ibu banyak kasih sumbir lalu misalnya ibu-ibu isuannya dendam kepada ibu-ibu ketika ibu-ibu mengajar hingga kelas kursi Bapak Ibu dikasih saus ketika ibu duduk itu bisa merasa tidak nyaman itu bisa terjadi Bapak Ibu itu pernah terjadi dalam suatu sekolah memang karena kota-kota pendekatan kita yang memang tidak komunistik dan memang kita menggunakan pendekatan pendekatan yang komunis kita lanjut buh desi ya sebenarnya ini dialog praktis saya yang pernah saya lakukan di PKF dengan kasus contoh adalah bisa tidak pakai baju praktek Bapak Ibu ini kita ajar dialog sebenarnya sejanganan kalau saya tidak pakai baju praktek siswa akan menikmati kalau saya tidak pakai sepadu siswa masih mundur nah ini faktor-faktor yang sepatnya ingat sepuluh bukan ingat sepuluh yang lain-lain ingat sepuluh jadi kita berada di 4 siswa itu silahkan berikan top posisi kita relax kebetulan sepakaran kelasnya biasa kita awal kita awal kita ketika siswa kita ingatkan sepuluh kalau kita adalah kelas kita pakai lat atau pakai baju pakai di lat ini baju tidak dipanggil nanti siswa abai dengan KKM kelas yang sudah diambil nah ini saya mau panggil siswa ke lat dan mengetahui jadi sepakaran KKM kelasnya karena saya menamati dan saya panggil saya ada dialog rata puka rata mata dan ingin menanyakan apa sih masalahnya sebenarnya kalau ketika dia ada dialog awal-awalnya kan pengeles ya kan yang lain masih biasa-biasa aja pak kemarin semoga saya kemarin biasa-biasa itu tidak apa-apa itu tapi kamu lihat kan bahwa saya bapak juga ada di pratek di dalam itu pratek adalah api pratek adalah alat dendur diri yang biasa dipakai ketika kita berada di ruang pratek dan mengerjakan produk-produk yang memang kita menurutkan penghubung dari observator dan lain yang berdua dan lain nah ini baru contoh ya polinasi tidak keren salah dia memakai wear paksa pratek jadi dia kita tanya apa kesalahan kamu ketika kamu berada ruang pratek saya tidak pakai baju pratek kemudian arasannya apa ini kita gari arasan kok kami tidak pakai baju pratek maka saya pakai katanya baju kotor dan bajunya dicuci orang di rumah berarti dia tidak punya baju pratek saling atau baju pratek mengganti dan kita bisa tahu melayani siswa memberikan layanan lebih pada sejarah yang sudah sempir berada dan sudah punya tanggung jawab jadi faktor-faktor kebajikan diri persoal itu belum dia menangkap dirinya jadi tanggung jawab sebagai rata di rumah ini ketahuan itu menangkap raton praktik secara otomatis pasti akan ada pelanggan pelanggan itu yang kita bagikan apakah itu bagian pelanggaran ya mungkin dia menjawab secara terbuk tapi biar kita menanyakan keyakinannya untuk ke depan kira-kira bagaimana apakah kamu akan memberikan contoh kepada temanmu dengan perilaku seperti itu ya dia akan kamu jawab baginya sendiri dia akan memperbaiki kesalahan panahari di depan bajunya itu dengan lebih tegit kemudian dia ditanyakan memang kondisi kamu di rumah hatinya ketika kamu tadi meratakan bajunya dipakai oleh dipakai kotor yang dicuci adalah orang tua kita minta ya kita ada jauh seperti itu tapi jawabannya biasanya tidak akan memperbaiki orang tua ini ya kita minta ada waktu untuk dia punya tanggung jawab punya pakaian dia sendiri jadi orang tua kita arahkan untuk bisa memberikan sempat hal-hal untuk siswa ini tanggung jawab dengan properti untuk pakaian dia sendiri kemudian mengatur waktu yang tepat pakai baju yang tepat kadang-kadang ada yang tidak pakai baju memang sengaja tapi biasanya dipakai tapi memang kadang-kadang di suatu tempat dia sengaja ada jual baju tapi baju yang pertama dia simpan tapi dikinjemkan buat temannya ada ini macam-macam kasus sekarang ini tapi ada juga bajunya yang itu ada temannya yang diinjem tapi tidak dibalikin ada juga Bapak-Ibu jadi kita flashback untuk menanyakan kasus-kasus yang berada banget baik Bapak-Ibu ini segitiga restitusi ini sebenarnya yang lebih banyak kita ungkap kasus-kasus sederhana dan memang menjadi rutinitas di perilaku siswa sehingga jadi kebiasaan kebiasaan dan kebiasaan itulah yang menjadi perhatian kita bersama kok susah tanah kita perbaiki karena motivasi mereka ketika ada di sekolah yang diri motivasi bisa berkana hukuman motivasi berkana pujian bukan dari motivasi diri sendiri maka secara teori motivasi motivasi ekskrimsif jadi kita lebih banyak membangun ketika usia-usia maja itu motivasi ekskrimsif yang mereka bertanggung jawab ada kebajikan-kebajikan yang mereka harus kenal memang harus tahu adalah bagian dari life skill karena life skill anak kita ketika usia-usia maja tidak kita tahu jadi tidak hanya hard skill tidak hanya soft skill tapi life skill jadi ketanggilan yang terakhir hidup di rumah orang pula kalau kita sampaikan sudah berupaya besar dengan layanan dari SD SMP SMK nah sekarang kita kembali kondisional itu supaya mereka mengerti bahwa life skill sejak mereka harus dikembangkan dengan cara-cara yang sederhana sehingga dikembangkan bagi plantek kemudian bagi foto dia cuci sendiri atau dia di rumah misalnya tidak pernah mempel dia disuruh mempel orang pula maka di ruang kelas di ruang lek kita biasa lakukan awal bersih sore pulang bersih hati jadi kita buat grup 4 4 kita biasa di grup dibagi 3 kelompok pembelajaran 4 orang tiket bersih santa alat ketika dia mau pulang suasana sudah bersih kalau dia komputer mungkin sudah on semua awalnya akhirnya off semua di pulang di pulang dalam keadaan zona aman nyaman selamat kerja juga diperhatikan dan kebiasaan kebiasaan itu akan kelihatan Bapak Ibu life skill ini akan menjadi sesuatu yang sesuatu banget di siswa SMA SMP terutama bisa terlihat Bapak Ibu ketika kita melihat anak kita suruh ikat dengan kelas yang kita buka setelah berbeda selesai harus ikat akan ketahuan siapa yang mengingat sapu duluan siapa yang mengingat pelan duluan siapa yang mengingat ender duluan itu orang ketahuan responsibilitinya untuk membuka dirinya tugas tanggung jawabnya itu memang bisa kelihatan baru waktu di akhir kalau di awal oke lah bagus-bagus semua tapi kalau di akhir biasanya proses mengakhiri suatu kegiatan untuk bertanggung jawab itu anak-anak kita masih dalam perhatian lebih untuk kita selalu ingatkan karena ini adalah untuk membangun karakteristik siswa sehingga kita bisa mengarahkan siswa untuk lebih terbuka dan lebih legit dari sisi kemampuan tidak hanya kemampuan personalnya tapi kemampuan siapa yang kepotensi sepertinya intinya jadi kita di sekolah itu memang dibangun untuk tidak hanya membangun karakter saja tapi juga membangun pengetahuan keterampilan kemudian ke sisi moralitasnya yang sudah tidak manung sehingga nanti seimbang itulah kita mengharapkan kegiatan kita seimbang jadi kalau kita seimbang siswa lebih sepedewasan dan siswa juga mengerti posisi kebutuhan baik Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan segitiga institusi dan teman-teman tadi sudah memberikan presentasi terkait dengan budaya positif dan disiplin positif dan beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia sehingga nanti dari situlah kita berkolaborasi untuk bisa meminta beberapa masukan atau penurunan terbuk yang harus kita bangun di lingkungan sekolah dengan lingkung yang sederhana dulu di lingkungan kelas mungkin kita sebagai balik kelas atau kita sebagai guru kita berhadapan dengan guru baik Bapak Ibu kita tutup dengan sepatut pendek dari Ibu Rianji Selawesi sekian dulu dan terima kasih apakah kita buka forum diskusi saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu ini kita masih ada waktu untuk bertanya atau saling memberikan umat balik kepada hasil presentasi yang sudah kita sampaikan mungkin dari situ kita bisa mendapatkan jabatan jabatan untuk bisa bergerak bersama dan ada yang kita sepatah di Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang bisa sudah langsung 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 berkait dengan diskusi kita pada siap ini atau kita mengetahui dari Puturyani silakan Puturyani sebagai guru BK yang banyak memberikan kajian-kajian untuk memperbaiki simpatnya konseling silakan Puturyani Terima kasih Selamat yang saya berkata saya ucapkan kepada Pak Syul Bu Dela dan Bu Desri yang sedang menedik ke CWT dan sudah lulus dan kalau sudah lulus Pak lebih pentingnya untuk memandukan SMK yang bisa kemampuan kasih Setuju Pak Ibu Setuju ya Soalnya kita agak trauma nanti jalan-jalan sudah lulus kayak unikmah yang menjadi pengawas terus apa ini sosial dan pengindasannya untuk pengadilan kita gitu Setelah prinsip tadi semuanya bagus-bagus Pak teman-temanya teman-temanya yang indah-temanya buat kita sebagai pengajar dan juga buat kita memperkenalkan buat sosial kita sangat berdendam baik boleh positifnya maupun tadi boleh kenyakinan kelasnya boleh yang istilah baru tapi memang lebih penekanan lagi bagaimana kondisi kelas kita menjadi kondusif dan dalam belajar nyaman karena belajar berdasarannya adalah untuk yang menyenangkan jadi jangan sampai belajar itu menjadi menghantui gitu ya coba kalau dengan sekitar belajar itu adalah untuk senang-senang kayaknya siswa kita semuanya juga semangat belajarnya dan kalau sudah semangat mudahkan hasilnya juga memuaskan karena saya sebagai guru BK kan bagaimana supaya siswa kita baik yang berpotensi maupun yang mungkin sedang-sedang saja tingkat intriktualnya apalagi yang masih low itu terus mendampingi terus bagaimana mendorong terus supaya mereka terus belajar dalam dalam belajar itu lebih semangat lagi ya mungkin itu saja Pak yang saya lebih pesan bagaimana nanti kalau sudah lulus itu pengimbasannya yang lebih penting supaya kita semuanya meskipun yang bertiga ini akan menjadi utronir tapi kita semuanya menjadi penggarang semuanya dengan tembakan yang yang dua 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 Terima kasih.